Jangan usah restoran, hotel, hiburan, dan lain-lain, kita monitor dengan alat rekam. Alat rekam inilah menunjukkan bahwa setiap wajib pajak yang bertransaksi diyakini bahwa uang yang dibayarkan masuk ke kas daerah melalui alat rekam yang dikonekkan dengan dashboard yang dimiliki oleh pendah kota melalui badan pendapatan daerah. Seperti tadi kita buktikan ilustrasinya, kita mencoba di restoran Pandawa Merkir ini bertransaksi sejumlah 599 ribu, otomatis 3 menit paling lama masuk di dashboard kami termonitor bahwa ada transaksi berjalan sejumlah sekian. Dan terus kita bisa monitor dalam harian itu apabila usaha restoran, hiburan, dan hotel yang kita pasangkan alat rekam, ternyata di dalam dashboard kami menunjukkan sinyal merah artinya datanya off, maka kita segera monitor melalui komunikasi baik on-site maupun per-telefon. Sedangkan yang melaksanakan dengan baik maka akan terkontrol di sana dengan data on. Jadi data on itu menunjukkan transaksi berjalan sesuai dengan apa yang terjadi dalam usaha. Dengan monitor alat rekam ini akan terkontrol dengan tegas. Harapan kami, karena kami baru memulai hari ini, kami berharap 3 bulan ke depan kita langsung evaluasi. Ada wajib-wajib pajak baru seperti di Ekon Mall, sudah kita data ada 25 wajib pajak terbaru akan kita pasang alat rekam, kita monitor. Harapan kita, PAD dari wilayah Sanur, khususnya di Pedesdani akan meningkat. Nah setelah kita mencoba Dereditya, Melodi Sanur, Monijin, Pak Dirut, dan Ibu Deputi akhir tahun paling tidak kita akan replikasi segera di kawasan yang sudah kita bisa lihat, saksikan bersama-sama Tekumar. Tekumar itu dari timur sampai barat dikenuhi usaha-usaha kuliner. Di wilayah Tekumar Timur, kita akan replikasi pola serupa dengan Pak Ketut pajak kawasan ekonomi Tekumar Timur. Nah cocok kan namanya Pak Ketut ya. Nah Pak Ketut, pajak kawasan ekonomi Tekumar Timur. Itu kita startnya dari Liping, ya bukan Liping apa namanya? Level 21. Level 21, kan ada mall di sana. Terus kita bergerak sampai di perempatan membonyol buah kan. Nanti seberang lagi ke barat, Tekumar Barat, kita sebut Kedumar. Kawasan ekonomi Tekumar. Nah ini mohon doa setiap Pak Ibu semua ya. Jadi akan, apa, akronim-akronimnya akan cepat melekat pada masret kalau kita buat yang sedikit fun lah, sedikit santai sih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!